Kementerian Kesehatan meminta apotek tidak lagi menjual obat cair atau sirup. Larangan ini berlaku untuk seluruh obat, tidak hanya parasetamol. Meski adaran larangan sudah terbit, Bepom memastikan tidak ada penarikan obat-obatan cair dan sirup tersebut dari apotek. Kepala Bepom Bengkulu, Yogi Abaso Mataram, mengatakan, Bepom masih mengikuti adaran dari Kementerian Kesehatan. Yang dimeminta agar apotekar, rumah sakit, klinik, puskespas, dan fasilitas layanan kesehatan lain untuk menyimpan sendiri obat cair atau sirupnya. Penyimpanan berlaku hingga ada penjelasan lebih lanjut. Bepom Bengkulu juga telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait penggunaan obat sirup dan cair. Nantinya jika ada apotekar atau fas yang kes menggunakan obatan cair, bisa dilaporkan ke Bepom dan diberikan pembinaan. Sarana-sarana pelayanan kefarmasian untuk tidak menjual dahulu sirup-sirup khususnya sirup-sirup aras tamu, seperti itu ya, hingga nanti ada penjelasan lebih lanjut. Berarti belum ada penarikan begitu ya, Pak? Belum ada penarikan. Sementara itu, Ketua Ikatan Apotekar Indonesia atau IAI Provinsi Bengkulu, Nur Hidayati, mengaku telah meminta apotek di Bengkulu mengikuti anjuran Kementerian Kesehatan. Tidak menjual obat cair dan menggantinya dengan obat alternatif lain, seperti bentuk tablet, kapsul, atau injeksi. Namun juga ada resep dokter dan tidak ada obat pengganti, apotekar diizinkan menggunakan obat cair. Seharusnya tetap bisa ya, seharusnya. Karena kenapa? Karena itu kan dokter pasti sudah memiliki pilihan khusus. Kenapa? Mungkin ada penyakit yang tidak ada obat lainnya dalam sirup, tapi di surat edaran Kemenkes itu pun, teman-teman Nakes, termasuk di situ dokter, bidanan perawat, apabila ingin memberikan obat, kan diharapkan tidak dalam bentuk sirup. Pantauan salah satu apotek di kawasan Suprapto Apotek R3 sudah tidak lagi menjual obat. Dalam bentuk cair atau sirup. Karyawan Apotek R3 NOVA mengatakan, penyutupan dimulai sejak Rabu lalu, seluruh obat-obat yang berbentuk sirup disimpan sementara. Selain beredatnya itu kemarin, beredat itu kemarin. Tapi sejak ada isu kemarin, tempat ada yang nanya untuk beli lagi enggak, Mbak? Belum ada.